Bongkar, usut, tuntas, siapa pelakunya, tunjukkan di mana Pak kita pernah dengar, sebetulnya kami juga tahu di mana itu dibuang apa segala macam Kalau itu memang benar, yang kita dengar, ya sudah selesaikan Agar pemilu 14 Februari ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang elegan Bukan dengan cara-cara kotor, dengan cara-cara menutupi rekam jejak yang busuk Artikel majalah Tempo, edisi 428-5 April 1999 Seberapa tahun yang lalu berarti ya? 13-14 tahun yang lalu Pada halaman 30 yang diunggah pegiat media sosial Prihati utami di media sosial X hari Kamis kemarin Tulisan berjudul, saya bukan Godfather Tersebut berisi wawancara eksklusif jurnalis Tempo dengan Sumitro Joyohadikusumo Nanti kita lihat cuplikan Enya yang tayangan aslinya di Twitternya Dalam wawancara tersebut Sumitro Joyohadikusumo menceritakan hubungannya dengan keluarga Soeharto Pas caleng share-nya Presiden kedua Indonesia itu Ada juga pernyataan Sumitro terkait pribadi anaknya Prabowo Subianto Sumitro mengakui sifat Prabowo yang terkesan arogan dan memang temperamental Sumitro pun mengakui bahwa Prabowo menculik 9 aktivis pro-demokrasi pada masa-masa sebelum Reformasi 98 Gimana kalau sudah begini Dalam tulisan itu Sumitro tak menampik jika Prabowo arogan dan temperamental Bahkan soal isu penculikan dia mengatakan Prabowo memang menculik 9 orang itu atas perintah Lalu apalagi yang mau disangka Melalui tulisan tersebut Prihati utami ingin memberikan pencerahan Bagi masyarakat Indonesia yang belum mengetahui sosok Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Menarik membaca dan mencermati liputan khusus yang terbit di tempo 5 April 1999 lalu ini Sebuah tulisan Q&A yang mengulas banyak hal dari Orde Baru Bagaimana keluarganya besanan dengan keluarga Soeharto hingga soal anaknya Prabowo Subianto Saat wawancara Sumitro juga menyugut bahwa dirinya bukan seorang godfather bagi anak-anaknya Sumitro memilih anak-anaknya dengan kebebasan dalam memilih tidak otoriter dan tidak memaksakan kehendak Unggahan foto itu diunggah di media sosial X Di repost lebih dari 1000 kali, di replay lebih dari 2000 kali oleh warganet Mereka pun memberikan komentar yang beragam Misalnya akun etnik matul underscore SG yang menyindir bahwa pendukung Prabowo yang selalu menyangkal Bahwa capres yang mereka dukung itu terlibat dalam penculikan aktivis Padahal Sumitro sudah mengakui bahwa Prabowo telah melakukan penculikan Bapaknya aja udah ngakuin masa kita masih mau menyangkal Nah ini masih disangkal oleh Habibur Rahman ya Dan bahkan akan melaporkan koran aktung yang disebarkan oleh mahasiswa ke Baris Krim Mahasiswa saya kurang begitu ini, nanti kita cek kebenarannya ya Sementara itu akun yang lain mengaku tidak bisa membayangkan jika Indonesia dipimpin presiden yang memiliki sifat temperamental dan arogan seperti Prabowo Tidak kebayang jika Indonesia dipimpin oleh orang yang temperamental dan arogan Jangan presiden kita nanti seperti itu, amin Sementara itu akun yang lain menandai akun pro Jokowi, Kibran, Kaisang, PSI Yang menyebut tulisan itu telah mengungkap fakta yang selama ini selalu disangkal Prabowo dan pendukungnya Ini fakta yang selalu disangkalnya, begitu juga dengan para pengikutnya Ini akun Twitternya ya Ini akun Twitternya, coba kita lihat Kita masuk ke akun Twitter ini, nah ini Prihati Utami Tulisannya kurang lebih sama, ini cuplikan dari koran Tempo atau majalah Tempo ya Kita masuk ke yang ke sebelah sininya Nah, oke Ini wawancara lengkap Nah, bahkan disini tertulis Banyak tuduhan terhadap Prabowo dari penculikan hingga usaha kudeta Mana yang Anda percayai Tidak ada yang saya percayai Bahwa Prabowo itu arogan, iya Kesannya memang begitu Bahwa dia temperamental, iya Tentang penculikan, dia memang menculik Sembilan orang itu Tapi perintah penculikan itu, dia dapat dari atasannya Ya sudah, selesaikan ya Selesaikan Jangan kemudian terus bermain lapor, 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 lapor pak Kenyataannya memang penculik dong kalau begitu Bahkan bapaknya sendiri mengakui, ini fakta Oke, kita lihat Kabar dari Tempo yang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Atau Wakil Ketua Gerinra ya Sama aja mungkin Melaporkan ke Baris Krim Ini biasanya sudah pindah ini Oke, kita unduh dulu Nah, Koran Ahtung sebut Prabowo Subianto penculik 98 Aktivis TKN akan lapor ke Baris Krim Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Kibran Habibur Rahman menyatakan Pihaknya akan melaporkan Koran Ahtung Yang menyebutkan Prabowo penculik aktivis 98 Dia menilai informasi itu sebagai fitnah Bapaknya sendiri ngakuin, gimana ini Politisi Partai Gerinra itu mengatakan Koran Ahtung tersebar di kota-kota besar Seperti Jakarta, Jawa Barat, Lampung Pekan Baru, Aceh, Sumatera, Utara Pada halaman sampul Tampak tertulis Inilah penculik aktivis 1998 Dengan latar belakang wajah Prabowo Tak hanya itu Tertulis pula Politik dinasti ancaman bagi demokrasi Habibur Rahman Mengatakan Pihaknya memerlukan waktu Dua sampai tiga hari Untuk mengumpulkan bukti Sebelum melaporkan secara resmi Ke Baris Krim Harusnya sekarang sudah ya Dilaporkan Ini murni pidana Gak ada kaitannya Pemilu dalam konteks penegakan hukum Ujar Habibur Rahman Jumat kemarin Tak tahu siapa yang menyebar Dia mengakui sampai saat ini Belum bisa mengidentifikasi Siapa pembuat dan penyebar itu Dia akan menyerahkan temuan itu Ke Baris Krim Pohri Terlaku pelaku Wallahu alam Tidak tahu Tidak diketahui Dalam lidik Dan seterusnya Habibur Rahman menyatakan Ada empat fakta hukum Yang membantah keterlibatan Prabowo Soal penculikan para aktivis tersebut Pertama dia mengatakan Tidak ada keterangan dari saksi Dalam persediaan tim Mawar Yang menyebutkan soal perintah Prabowo Untuk menculik Tim Mawar adalah sebutan grup 4 Kopassus yang terlibat dalam penculikan Sedangkan pengakuan Pak Sumitro tadi Dia diperintah Jadi kalau faktanya Perintah Prabowo Mungkin saja bukan Karena perintahnya diatasnya Prabowo Kan kurang lebih Versinya Pak Sumitro begitu Nah ini harusnya yang diungkap Kalau begitu perintah siapa Bongkar saja dong sekalian Ini oleh Pak Prabowo Kalau merasa tidak memberikan perintah Kedua Menurut dia keputusan DKPP Nomor sekian-sekian Yang menjadi landasan pemecatan Prabowo Hanya bersifat rekomendasi Bukan putusan pengadilan Yang berkekuatan hukum Tetap Tapi itu yang tanda tangan berapa Tujuh jenderal Apa Apa Dianggap main-main itu Yang sekarang gabung juga ke situ Ada SBY Ada Agung Gumelar Kecuali Pak Fahru Rozi Kita sudah membuat janji Sebetulnya mau wawancara Pak Fahru Rozi Tapi belum ketemu juga waktunya Mudah-mudahan dalam waktu dekat Selanjutnya Habibur Rahman menyebut Mantan BJ Habibi Mantan Presiden Memberhentikan Prabowo Sebagai danjen kopasus Dengan hormat Karena menghormati pengabdian dan jasanya Selama bertugas sebagai prajurit TNI Terakhir Dia pun menyinggung ketidakmampuan Komnas HAM Melengkapi hasil penyelidikan Pelanggaran HAM berat Yang dituduhkan kepada Prabowo Faktanya 13 aktivis sampai hari ini Masih hilang Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia IKOHI Ada 13 orang yang hilang Dan tak diketahui rimbanya Sampai saat ini Kasihan sekali Empat diantaranya adalah Para aktivis Partai Rakyat Demokrat Yaitu Partai PRD itu Salah satu pentolannya itu Budiman Sujat Minggu Termakan juga Barangkali sekarang Dia jadi dukung Prabowo Termakan oleh apa Wallahu alhamdulillah Ada Wiji Tukul Bima Petrus Herman Hendrawan Dan Sujat Akibat aksinya ini Prabowo sempat Diperiksa oleh tim Yang dikenal dengan Dewan Kehormatan Perwira Yang beranggotakan Jenderal-jenderal senior Mereka adalah Subagio Hadis Iswoyo Ketua Kemudian Anggotanya Yang berpangkat Etnan Jenderal Jamarik Cahniago Fahru Rozi Yusuf Kartanegara Agung Gumular Ari J. Kumaat Dan Susilo Bambang Yudhoyono Tujuh Memrekomendasikan Perbentian Prabowo Dari Dinas Militer Harusnya ditanya lagi Sekarang Kalau Prabowo Kalau SBY dukung Prabowo Kalau Agung Gumular Dukung Prabowo Tanya lagi Ada apa Dengan penanda tanganan itu Dan apa yang membuat Anda sekarang Memilih Prabowo Selain hal-hal Yang terjadi di sini Meskipun demikian Prabowo memang Belum sempat diadili Secara hukum Dalam kasus ini Harusnya diadili dulu Kalau memang Tidak terbukti Ya sudah selesai Kan gitu Rekombinasi DPR 2009 Agar pemerintah Membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc Dan mengusut Kasus penculikan 13 aktivis Yang masih hilang pun Tak berjalan Hingga saat itu Pemerintahan Jokowi Justru memilih Jalur non-hukum Dengan membentuk Tim penyelesaian Non-judisial Pelanggaran HAM Berat Melalui Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Dan sekarang Ketiga belas Keluarga korban Hilang Itu terus Menuntut Ada kezaliman Yang terjadi Pada 13 orang ini Yang tidak Dipenuhi Bongkar Usut Tuntas Siapa pelakunya Tunjukkan Dimana Bahkan siapa Pak Agung Apa siapa Kita pernah dengar Sebetulnya kami juga Tahu Dimana itu Dibuang Apa segala macam Kalau itu Kalau itu memang Benar Yang kita dengar Ya sudah selesaikan Agar pemilu 14 Februari ini Bisa dilakukan Dengan cara-cara Yang elegan Bukan dengan Cara-cara kotor Bukan cara-cara Menutupi rekam jejak Yang busuk Kalau disebut Tidak ada Hubungannya Jelas ada hubungannya Karena kita Memilih pemimpin Ingin yang bersih Dari kasus Pelanggaran hak Dari korupsi Dan yang lain Selamat menikmati